Guys, hari ini kita ada satu undangan ya, ini luar biasa banget, ini kesempatan yang jarang ada, kita ke undangan dari Bapak Rudy Salim ya, jadi kita akan lihat di sana bagaimana peradaban teknologi termoderen ya, manusia segera berubah kehidupannya kita akan melihat mobil terbang ya guys ya, ini adalah drone tanpa pilot, kita akan lihat dan hari ini spesial banget katanya hari ini akan ada demonstrasi pertama kalinya kendaraan ini diuji terbang nah biasanya di Jakarta teman-teman lain tuh nge-vlog cuma diem, mobil terbangnya ini diem, sekarang ini mau terbang guys ya jadi kita akan lihat bagaimana nanti dan juga mungkin di sana ada tamu-tamu undangan yang lain, kita akan lihat seperti apa dan ada siapa aja di sana mobilnya gimana sih guys ya, apakah benar nanti dia terbang, ikuti terus vlog ini guys ya, nonton, jangan lupa like, subscribe kita udah nyampe guys di lokasi ya, disini lumayan rame, dari tadi aku lihat parkiran juga rame, banyak motor, banyak mobil ya kan sekarang kita mau masuk dulu, ini lokasinya ternyata di pinggir pantai banget, pas banget ya pinggir pantai ini, di silau banget ini di sebelah kalian bisa lihat ya, ini udah langsung laut, jadi kita mau masuk ke dalam, nanti kita ketemu dengan Pak Rudi Salim di dalam apa kabar Pak Rudi Salim siap-siap inget saya nggak Pak, waktu itu pernah ke Prestige sekali, oh bener siap-siap di drift-drift aku sampe pusing guys, oh iya 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 oh orang Bali ya, iya iya, jadi udah siap terbang siap terbang, buat gawat guys ya, kita di silauh sampe banget siap terbang ya hahahaha oke, nanti kalau aku Jakarta main lagi ke Prestige ya, boleh dong siap, oke Pak keren banget hari ini, Bapak mau merubah peradaban manusia ya? waduh, peradaban manusia, saya mau terbangin orang aja tuh, orang mau diterbangin guys ya, ini memang dasyat Pak Rudi Salim memang mungkin sekarang kita mau ke kandang macan ha? iya guys, kandang macan ya? kita masuk dulu ya, ke kandang macan serius ke kandang macan? ini challenge berikutnya, iya saya serius, bisa masuk nggak bisa keluar oke, yaudah nggak apa-apa langsung aja tapi dicontohin dulu sama Pak Rudi saya kebetulan mau kencing mau kencing? jadi agak sibuk saya guys, kita lihat macan yuk guys mantap pokoknya habis lihat macan, baru nanti lihat ih oke, oke ada banyak binatang juga disitu nanti kita keliling deh, kita lihat disini udah kayak kebun binatang betul, ada burung untak ada macem-macem deh iya helang kalau berenang ke laut juga boleh oh jangan Pak bahaya kalau ke laut terseret ombak yaudah, mantap, terima kasih terima kasih siap, siap nih guys, kita lihat nih disini tuh ada banyak hewan ya udah kayak zoo disini guys ini salah satunya, ada singa, gede banget dan ini singa bukan sembarang singa guys warnanya itu bisa dibilang kayak hampir putih guys matanya putih guys, tuh ya tuh aku jongkok tingginya sama sama dia tuh matanya putih banget kan dan ini tuh jinak loh kalau sama orang-orang tertentu dia bisa dipegang bisa diulus-ulus bisa disayang-sayang gitu coba kalian tebak ini jantan atau betina tulis di komen ya guys, ini salah satu hewan langka ya guys ya kalian jarang banget lihat ini meskipun ke kebun binatang juga jarang hewan apa ini sayang? aku lupa namanya jujur tapi ini memang langka aku soalnya suka nonton-nontonin vlognya si Aude apa ya itu? ini pernah lihat yang begini lihat tuh paruhnya besar banget kan banget yuk, 5 menit lagi mau mulai guys, kita ketemu sama Tipeen Tipeen haa apa kabar? ini ini reviewer mobil tuh bener dia janggul banget tuh ya kalian kalau mau belajar bahasa Perancis sama dia coba bilang gini halo semuanya apa kabar? gitu pakai bahasa Perancis bonjour tout le monde, comment ça va? nah gampang bonjour tout le monde, comment ça va? hahaha aku tau satu bonjour itu aku tau selamat pagi gitu kamu bikin Youtube juga gak? belum di Prestis aja oh iya kalian kalau cek channelnya Prestis akan sering-sering lihat Tipeen Made in Prancis keren tapi dia janggul banget bahasa Indonesia lumayan lah mas belajar mas udah lama di Indonesia ya? enggak, 3 tahun 3 tahun 3 tahun pinter dia keren keren lanjut dulu nah ini dia teman-teman kalian bisa lihat tulisan di backgroundnya ya demo flight e-hang 216 namanya jumat 26 november hari ini kita rekamnya seperti itu orang lebih desain prototipe mobil ya the future of Indonesia transportation today hari ini guys ya tapi untuk masa depan mobilnya ada di belakang situ nanti kita akan lihat juga sekarang kita udah dipanggil untuk duduk hari ini kita beruntung pertama kali demo terbang kita mau lihat gimana terbangnya guys kita lihat burung ini mumbung mekar guys ini beda lagi guys ya warnanya putih tadi di belakang sana ada yang warnanya biru hijau gitu kan nah tuh ini ada lagi tuh nah ingat ya ini jantan jantan itu yang warna hijau tuh lagi mekar banget ya kita kesini tuh tuh lah lah berputar dia ikut berputar guys dari sini dari sini ah nih cantik banget ya ini warna putih tuh ini jantan dia lagi menarik ya betinanya ada di belakang tuh tuh betinanya oh enggak itu jantan juga tuh ada ekornya juga itu yang betina tuh disana di belakang tuh kalau kita lihat burung ini mekar hoki kita guys ini guys ini betinanya dia tadi begitu betinanya lewat dia langsung geter pamer ya guys guys disini ada kuda poni guys tuh ini kuda poni ya kudanya kecil banget tuh pendek banget tinggal aku yang naikin langsung robo kayaknya tapi lucu ya ini kalau buat anak-anak kecil suka dia perutnya gedut banget kita masih nunggu guys masih ada beberapa tamu undangan yang belum hadir juga ntar lagi kita lihat demo terbang si heng gak apa-apa bang duduk aja bang duduk aja ketemu sama nyong tutup bang tutup bang tutup bang nama elen yo ya mantap akhirnya ketemu saya ke Youtube yuk selama akan ketemu sama nyong jadi nyong baru ini ketemu ya pas lagi silah Halo Pak, ini Haji dikenal-kenalin dulu. Haji Krista. Haji, aku suruh terbang, belum boleh katanya. Kalau boleh pasti terbang juga. Karena izinnya belum keluar. Ijinnya belum keluar. Ini baru pertama kali. Ini bisa untuk dua orang. Dua orang aja. Nanti kita lihatnya. Ini mau demo terbang. Pak, pakai orang Haji terbang? Maksudnya nggak. Jadi terbangnya tes nggak pakai orang. Haji, Haji duduk di mana? Haji bebas, tuan rumah. Haji, tuan rumah, duduk di mana? Biasa di sini kan? Nih, ketemu Tata. Ini teman dia udah lima tahun. Iya, kemarin di Jakarta ketemu sekali sama Tata. Udah beli, udah SPK. Wah SPK, SPK gawat nih. Nanti, Haji yang transfer. Mau SPK, Haji yang transferin. Ini mobilnya mau ikutannya Haji, banyak. Makanya besok tak racunin dulu ke rumah. Saya beli secondnya Haji aja. Nanti Haji jual mobilnya belinya ke saya aja. Oke guys, sekarang udah detik-detik pesawatnya udah mau terbang guys ya. Kita lihat sekarang. Ini rame banget guys, liat tuh. Kamera semua guys. Ini rame-rame nih ada Pak. Bambang Sesatyo, Dudi Salim. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, kita sambil buat story. Oh, keren guys. Terbangnya. Cuman ini tes terbang ya, gak ada orang di dalamnya. Tuh guys, udah naik ya. Nah, tuh terbang ya guys. Makin jauh sekarang. Jadi itu namanya Ihang 216. Kenapa? Karena ada dua kursi dan 16 baling-baling guys. Gak pake bahan bakar, tapi pake listrik ya. Gak ada pilotnya. Itu dikendalikan dari sana tuh. Dari sendra yang jauh di situ. Nah, mereka yang mengendalikan. Hari ini pada terbang semua tuh katanya. Di Dubai, di Korea, di Jepang, banyak. Makin jauh tuh. Kayaknya nyampe di rumahku nanti. Hilang udah? Hilang, Luke? Ini balik dia nih. Balik? Iya, balik. Kirain hilang dia pulang. Oh iya, balik dia. Terus tadi ada ini ya, Peresmian Apochi namanya. Apochi. Grup untuk para pemilik kendaraan udara. Ada drone, ada private jet, ada heli gitu ya. Balik lagi deh. Kita punya drone ya, Luke? Pada Luke ya? Punya. Cuman kecil-kecil ya? Iya lah. Drone kita kecil-kecil. Gak bisa masuk orang. Pake remote. Iya. Ini remote-nya mana, Luke? Di situ, orang yang ngoperasi. Pake remote juga? Iya, bukan remote juga. Pake remote? Sama guys, dia pake remote. Kalau baterainya habis, bisa ditentuhkan gak? Bisa pasti. Jadi udah di uji ini, udah aman. Jadi kalau ada apa-apa pulang sendiri ya. Ini semua yang datang ini, udah pada pesen satu-satu. Pesen apa? Kita pesen, Pak. Pesen kita. Pesen. Berapa? Iya, 5 lah. 5? 5, guys. Karet 2 ya. Karet 2. Ini sekarang dia mau coba mendarat, guys. Mendaratnya harus pas lagi di situ, guys. Oh, udah nyampe lagi, tuh. Tapi tuh ada yang lampunya merah, sinyalnya hilang, Luke. Ini udah mau mendarat, guys. Ini angin kenceng ya. Udah turun tuh, udah turun. Prestige Aviation, Pak Rudy. Emang top, Pak Rudy. Kira-kira berapa harganya? Nanti kita tanya ya, berapa harganya, guys. Itu di dalamnya kan bisa dua orang, tuh. Iya. Bisa kita jalan-jalan. Bisa. Dari sini naik, turun di Nusa Penidak. Wee, teko tangan, teko tangan. Berhasil. Selamat. Udah mendarat pas, lho. Mendaratnya pas di tempat yang sama. Nih, bos-bos lagi perskon, guys. Tuh, wartawan semua. Pasti akan mendapatkan. Ya, lagi perskon. Kita putu-putu aja, guys. Ke sana, yuk. Yuk. Lihat-lihat. Ehannya dari dekat. Lihat. Kapan nih saya ke Priuk, ya, kan? Ini time. Anytime. Anytime, kapan aja terbuka. Kita udah lihat tadi, teman-teman, ya. Gimana dari awal tadi kita datang ke sini. Rame banget. Di sini banyak banget undang-undangannya juga. Terus tadi kita udah lihat peresmian-peresmiannya. Iya, kan? Terus ada demo terbang. Tadi kalian lihat. Ini adalah E-Heng. Kendaraan yang diusung, dibawa ke Indonesia oleh Prestige Aviation. Salah satu kendaraan masa depan. Dimana nanti kita manusia-manusia ini bisa berterbangan semuanya. Tapi ini katanya dijamin aman. Dan ini sudah terus diuji sertifikasinya oleh teman-teman dari segala yang berkepentingan, ya. Dan ini sekarang sih belum boleh untuk bawa manusia. Tapi ke depannya akan sangat bermanfaat. Tadi udah banyak contoh-contohnya bisa memadamkan kebakaran. Bisa untuk ngirim barang lewat kargo juga. Dan banyak sekali fungsi yang lainnya, teman-teman. Jadi ini mudah-mudahan kita support. Kalau ini berjalan dengan lancar, kita bisa terbang nanti, guys. Pakai drone terbang, ya, guys. Gokil, ya, teman-teman. Wah, keren banget. Tadi kita udah lihat demo flight, ya. Thank you, dadah. Semangat, Pak Rudy. Sukses. Bentar, pokoknya kalau udah boleh isi orang, langsung terbang. Bener, ya. Iya, dong. Ke Jakarta, saya. Oke, guys. Kita terbang di Jakarta ditunggu, ya. Sukses terus buat Rudy salim. Makasih. Keren.